Umumnya, elain karena passion, para jobseker selalu mengincar pekerjaan dengan gaji yang tertinggi. Hal ini tentunya tidak mengherankan. Memilih suatu profesi untuk dijalani pastinya membutuhkan banyak pertimbangan, dan gaji merupakan suatu aspek krusial karena memang dibutuhkan setiap harinya. Oleh karena itu semakin tinggi ekspektasi gaji yang ditawarkan suatu profesi, maka semakin tinggi juga minat masyarakat untuk menekuni bidang tersebut. Meskipun dengan persaingannya ketat, perekonomian Indonesia yang terus berkembang menjadikan jenis-jenis profesi ini terlihat lebih menggiurkan. Supaya kamu tidak salah pilih, berikut adalah pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Pertambangan Pekerjaan pertama dengan tawaran gaji tertinggi terdapat di bidang pertambangan. Sayangnya tidak setiap tahun kamu dapat melamar untuk profesi di bidang ini. Mengapa demikian karena sektor pertambangan tidak membuka kesempatan kerja secara rutin? Kesempatan bekerja di bidang ini sesungguhnya sangat tergantung dengan keadaan di lapangan. Selain itu seseorang yang bekerja di pertambangan juga harus menerima risiko bekerja jauh dari rumah. Walaupun pekerjaannya memiliki banyak risiko, jumlah peminat bidang pertambangan masih sangat tinggi karena tawaran gajinya yang sangat menggiurkan. Upah karyawan di industri tersebut berkisar pada angka 6 juta hingga 8 juta untuk fresh graduate, dan untuk level yang lebih senior gajinya ada pada kisaran 10 juta hingga 40 juta. Ahli pertambangan terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan proses pertambangan, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Ahli perminyakan dan gas Tidak jauh berbeda dengan pertambangan, bidang perminyakan juga menawarkan berbagai pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Lowongan yang biasa disediakan oleh perusahaan minyak dan gas antara lain adalah ahli geologi, petroleum engineer dan engineering teknologis. Menjadi salah satu bidang dengan tawaran gaji tertinggi di Indonesia telah membuat industri ini menjadi sasaran utama para job seeker dari fakultas teknik maupun pengetahuan alam. Gaji yang dijanjikan untuk fresh graduate di bidang ini berkisar di angka 8 juta hingga 15 juta. Mereka harus memastikan bahwa operasi perminyakan dan gas mematuhi peraturan keselamatan dan lingkungan yang berlaku di Indonesia, ini termasuk mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif. Dokter spesialis Menemukan standar gaji seorang dokter memang sulit, akan tetapi dapat dipastikan bahwa dokter spesialis merupakan salah satu profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia. Mengambil studi ilmu kedokteran juga tidak mudah, persaingannya sangat ketat di setiap perguruan tinggi. Selain pekerjaannya yang memiliki tanggung jawab besar, mendapatkan gelar kedokteran juga memerlukan proses yang cukup panjang. Selain harus menjalani kos setelah lulus sarjana, kamu juga harus menempuh pendidikan pasca sarjana jika ingin menjadi dokter spesialis. Setelah melewati proses yang panjang serta beban tanggung jawab yang berat, tidak heran jika dokter spesialis memiliki kisaran gaji tinggi di Indonesia. Rata-rata gaji yang bisa didapatkan oleh dokter spesialis di rumah sakit pemerintah adalah 10 juta. Sedangkan di rumah sakit swasta gaji yang ditawarkan bisa mencapai kisaran 50 juta per bulannya. Ahli konstruksi Hingga saat ini teknik sipil masih menjadi salah satu jurusan yang paling diincar pada hampir seluruh perguruan tinggi. Bagaimana tidak, pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi infrastruktur sepertinya memang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, karena kebutuhan akan ahli konstruksi cukup tinggi tidak heran jika profesi ini juga termasuk dalam deretan pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Gaji yang ditawarkan untuk ahli konstruksi dengan pengalaman di bawah 5 tahun berkisar pada angka 7 hingga 15 juta, penawaran gaji tersebut merupakan yang paling tinggi di Indonesia untuk ukuran pengalaman fresh graduate. Selama proyek ahli konstruksi mungkin menghadapi tantangan dan masalah yang memerlukan solusi cepat, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang tepat. Ahli konstruksi dapat bekerja untuk perusahaan konstruksi, lembaga pemerintah atau sebagai konsultan konstruksi independen. Head of Human Resources Tentu saja jika salah satu divisi yang paling krusial dalam sebuah perusahaan memiliki kisaran gaji yang sangat menjanjikan, umumnya pegiat dunia hari merupakan lulusan fakultas psikologi. Akan tetapi tidak jarang seorang sarjana dari jurusan lain mendapatkan pekerjaan di bidang satu ini. Hari memiliki tanggung jawab yang besar demi kemajuan sumber daya manusia di perusahaan, hal ini yang membuat pekerjaan seorang pemimpin di divisi tersebut memiliki tawaran gaji yang tinggi, umumnya gaji yang ditawarkan untuk level manajer hari bisa mencapai angka 30 juta. Mereka harus mengelola program kompensasi dan manfaat, termasuk perencanaan gaji, manajemen insentif dan program kesejahteraan karyawan. Head of Human Resources harus memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan ketenaga kerjaan dan kebijakan SDM di Indonesia, serta keterampilan kepemimpinan yang kuat. Pilot Sudah bukan rahasia lagi memang bahwa pilot merupakan salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Setiap pengendara transportasi tentu memiliki risiko masing-masing, tetapi risiko dan tanggung jawab yang dibebankan pada pilot sepertinya cukup berat. Para pilot secara profesional mengangkut lebih dari ratusan nyawa setiap harinya, hal inilah yang menyebabkan seleksi untuk masuk sekolah penerbangan sangat ketat. Hal tersebut juga menjadikan pilot sebagai salah satu profesi dengan gaji tertinggi di negara ini. Rata-rata gaji mereka untuk satu kali penerbangan komersil bisa mencapai 20 hingga 40 juta. Sebagai operator pesawat, pilot juga harus memahami prinsip-prinsip pemeliharaan pesawat dan melaporkan masalah yang mungkin ditemui selama penerbangan. Untuk menjadi pilot di Indonesia, seseorang harus mengikuti pelatihan dan mendapatkan lisensi yang sesuai seperti komersial pilot lisens atau airline transport pilot lisens yang dikeluarkan oleh DGCA Indonesia. Teknologi informasi Pekerjaan paling menjanjikan dengan gaji tertinggi di Indonesia selanjutnya adalah menjadi ahli IT atau information technology. Seiring berkembangnya teknologi, internet kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama bagi kaum urban yang sibuk bergelut dengan pekerjaan. Perusahaan dari sektor manapun sudah mulai memanfaatkan internet dan teknologi lainnya sebagai media untuk memperluas jangkauan bisnis. Maka dari itu tenaga ahli IT sangat dicari-cari oleh seluruh jenis perusahaan terutama yang mengadalkan bisnis berbasis internet, gaji yang ditawarkan bergantung pada perusahaan dan pengalaman yang dimiliki. Pekerja IT di sektor digital dan teknologi dengan jabatan VP Engineering bisa digaji sekitar 150 juta per bulan. Untuk berkarir di bidang TI di Indonesia, seseorang biasanya harus memiliki pendidikan formal yang sesuai seperti gelar dalam ilmu komputer, teknik komputer atau bidang terkait. Itulah pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!